Terah mojobahit teman-teman Al-Majafia Terah mojobahit Oke teman-teman Gimana kabar kalian semuanya Semoga sampai detik ini Kalian sehat-sehat Al-Majafia Oke Sudah lama saya tidak Upload video Hampir seminggu ini teman-teman Karena ada beberapa kesibukan Yang tidak bisa saya tinggalkan Dan pada akhirnya Sampai detik ini Saya bisa upload kembali Dan berkarya kembali guys Oke langsung saja teman-teman Kali ini saya menuju Makam Nyambah Mangku Jati Yang berada lebih tepatnya Di desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur Jadi Jika kalian ingin bersiarah Ke Makam Nyambah Mangku Jati Tersebut Kalian langsung saja Ketik di Google Map Makam Nyambah Mangku Jati Kalau kalian ingin bersiarah ke sini Kalian bisa mengamati Ancar-ancarnya Adalah Setelah Pasar Pakis ya guys Jadi Setelah Pasar Pakis Itu masih ke timur Nanti Sekitar Hampir 2 km Berada di Sisi jalan raya Nanti kalian bisa melihat Pelang berwarna hijau Yang bertuliskan Bahamangku Jati Oke guys Bahamangku Jati tersebut Atau biasa yang disebut dengan Syekh Maulana Rasudul Iqbat Al-Bajafia Merupakan seorang Pejuang Islam Di daerah Malang Dan Dia disebut-sebut Sebagai putra mahkota Kerajaan Majapahit Yang melakukan Babat alas Alias Pembuka lahan Di kawasan tersebut Teman-teman Sehingga Diyakini Masyarakat setepat Bahwa Kebijaksanaan Bahamangku Jati Di masa silam Masih bertuah Hingga Detik ini Guys Oke Tidak menunggu Waktu berlama-lama Jadi Langsung saja Kalian saksikan Video tersebut Jangan lupa Sebelumnya Siapkan Cemilannya Siapkan kopinya Dan siapkan Cerutunya Kita saksikan bersama Bagaimana Kisah Bahamangku Jati Sebagai Putra Mahkota Kerajaan Majapahit Oke Selamat Menonton Dan Selamat Menikmati Jangan lupa selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam ya salam sejahtera buat kalian semuanya semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan dibunuhkan segala urusan dan dilancarkan semua rezeki kita teman-teman Oke ini kali ini saya berada di Makam Bahjati yang berada di Pakis Kabupaten Malang ya guys ya Oke langsung kita eksekusi yo Oke teman-teman langsung saja ke bapak juru kunci di sini hahaha selamat siang Pak selamat siang Sinten Pak Pak Tomo Pak Tomo Oke boleh tanya-tanya santai Pak mikro menerakan jelentakan kata-kata ya di bagi gede yang pasti itu meninggal sangkatan Mbak Niki Kenarok adiknya ada di kuburan suko desa Robyong namanya Mbak Sentono alias Syekh Abdurrahman dan bapaknya di desa Tanjung Kecamatan Tertomoyo namanya siang Syekh Bilal untuk cukup Oh ya siap terima kasih banyak mau tanya nih kumak kami siapa Pak Pak nih sing sebagian ini ini pengawal Mbak Waringin Jati pengawalnya Mbak Mbak Waringin Jati oh Sinten namanya Mbak Waringin Jati Mbak Waringin Jati Mbak Waringin Jati ini tahun Pintan baru-baru oh Mbak Waringin Jati Mbak Waringin Jati oke oke kalau misalnya tanya kumandangan 육Man itu bukan kleinya terpadatu teaching tapi dicen ke Huntannya gunanya sepulah kekirikanan pakai penggendaraan memuji pukulan di Ahhh itu nisan-nisan pakai Mya tiang tertentu masih bisa menginyal ini oh enggak enggak kalau aku sampai nggak gedok sama ini kadang-kadang ada kalau mencorot, kalau angin telap enggak enggak, saya kelepetan ini ini pun pula pula tadi ini ini kok dipotong? ini kok dipotong? ini kok dipotong? ini dipotong? ini dipotong? oh ini ya? oke, non sewa, Assalamualaikum non sewa ini kuburannya teman-teman kuburannya Mbak Mangku Jati beliau itu komenden dari siapa tadi ya? Waringin Jati yang disitu Mbak Waringin Jati yang berada letaknya di depan lokasi makam Mbak Mangku Jati ya teman-teman jadi ini ada prasastinya jadi Mbak Mangku Jati ini dari Terah Mojopahit Syekh Maulana Rosidul Ibad Al Majafia jadi Al Majafia itu sama dengan Terah Mojopahit Terahnya dari Mojopahit ya guys ya oke jadi kalian bisa lihat ini adalah makam Mbak Mangku Jati terima kasih mbak terima kasih mbak terima kasih mbak terima kasih mbak Assalamualaikum oke terima kasih mbak terima kasih mbak kalau saya ingin ceritanya mbak ini penuh mulai awal sampai akhirnya ke Babat Lamongan nemui lurah mujakit babat lamongan lurah mujakit tak lurah mujakit babat lamongan lurah mujakit Oh nama ini iya namanya orangnya itu lurah lurah mujakit Oh tuh dia punya prasaksinya penuh tuh jadi mulai awal sampai akhir dia punya punya ya Pak ya atau ke perumahan Mangliawan sampai temui bayu pamungkas itu turunan nyambah langsung iya bayu pamungkas bayu pamungkas atau sebelahnya itu ada Pak Angkoso itu bekas kepala sekolah Isam A Muhammadiyah sumber pasir sumber masyarakat turunan mbah langsung iya terakhir sama ya tanya itu aja di bawah ini kenapa mempunyai satu kilo Oh iya iya Oh kemarin dulu tiberik sini tak suruh ngisi kota malah mau ngomong-ngomongan nggak kurut nggak ngisi kota malah kelim kebingung kebingungan kan nggak ada jalan nggak nggak ada jalannya nge-nge betul Hai cerok Jowo ga iso ngakali wong Jowo pindah-wong jawa-wong 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 anak-anak sama ini wedok Oke minggu tadi buju sama matur dikit berlejar sama sampai anak sampai lanang Oh enggak kepingin anak mana foto muntur ini dulu ngonon ini buju ini judul di waduh tuh duduk sampai atas mulai satu bisa menyenyak langsung anak mas foto berkembang foto berkembang ya jadi tata cara tuh di buku biologi ada tuh kalau di koran jawab pos itu believe it is or not boleh percaya boleh juga tidak believe it or not itu alamun terakhir di pojokan believe it or not boleh percaya atau tidak Oke oke atau jemuran menyebola menunggak ya menonton mahrim dur dikasih awal liniwak deh kisianan bun upah oke nah ini tuh lebihnya zaman gue sekolah pakaian di kanji ya apa di kanji ngeri panu panuan iya saya ingin dia noong kena penyakit panu lalu pakaiannya karena di kanji sekarang penyakit itu kan kolesterol darah tinggi asam urat asam lambung macem-macem lah itu barang-barangnya pakai bumbu masak yang moda sekarang tuh bahan kimia bahan kimia aja teman-teman aneh lumi katol ya Ajinomotoa hmm masakubreng leger obong kunoian uya lombok terasi rambang bawang wis tetep hmmm lagi goreng lagi goreng gula eh ngapunan deh ngapunan apa-apa ngapunan bayu nih siap lagi ngomongi jawa umur hamanda dikini enggak lagi ngomongi jawa mbak kini sih pasti pasti kalau enggak enggak kalau iya iya oke oke kalau ini melepet Terengguju tahun 2012 2012 Terengguhernya dua dunia Maka oh iya dua dunia iya 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 ya nih itu 2012 tapi logi dikemic terlengatus begitu adanya dilepot tulang kalau pekok lorok ini kalau tidak dana nah yang lima juta itu gimana Ustadz warak sukemi Kedung Potok mati seke lumpuh lumpuh-lumpuh Hai bahkan gelu kunci lebih banyak besar warannya Mas sekalipun selok-beloknya Mbak itu enggak tahu tapi kan ngerti bener-bener ya Hai undang-undang pindahan tahun-pindahan tahun Kedung Potok Hai Ustadz warak sukemi oleh Bapak Mas ini kacil di samping lumpuh Hai lancar sana ini ngawur-ngawur ngejuruh gak karuan Hai negara-ngaruh gak usah cerita lu tenang-tenang sampai pereh duit doang kita teman lumpuh Hai menghormati siap oke Pak Oke kita lanjut perjalanannya jadi teman-teman di sekitar sini di makam Mbah Maku Jati tersebut berada di tengah makam warga ya makam umum pemakaman umum ya sampun oke jadi makam Mbah Maku Jati tersebut berada di tengah makam umum ya teman-teman pemakaman umum jadi kalian bisa lihat di sini banyak pemakaman pemakan umum umum dan di depan pintu masuk langsung menuju ke makamnya Mbah Maku Jati ya guys ya oke oke kalian tadi sudah lihat ya penjelasannya dari Bapak tono kalau nggak salah tomo tomo saya wung ya Mbah Assalamualaikum oke sambil jalan-jalan di area sekitar makam saya mau bercerita sedikit tentang Mbah Maku Jati ini guys jadi begini ceritanya jadi Mbah Maku Jati tersebut adalah tokoh berjuang Islam di kota Malang ya teman-teman ya dan merupakan putra makota dari kerajaan Majapahit yang pada waktu itu berjaya pada tahun mulai tahun 1293 Masehi hingga 1500 sekian dan pada masa itu eh kerajaan-kerajaan yang menguasai seluruh Nusantara itu adalah kerajaan Hindu dan Buddha maksudnya yang terakhir menguasai menguasai Nusantara itu adalah kerajaan Hindu dan Buddha guys sambil jalan-jalan teman-teman enak banget awalnya tuh kondisinya enak banget jadi singkat cerita ya teman-teman ya setelah wafatnya ayam muru setelah wafatnya ayam muru itu menyebabkan melemahnya sistem pemerintahan kerajaan Majapahit sehingga berangsur-angsur lemah terus ya teman-teman dan menimbulkan konflik internal untuk memperebutkan kekuasaan ahli waris dan menimbulkan perang antar saudara pada tahun 1405 sampai 1406 teman-teman jadi itulah yang melatar belakangi kenapa Mbah Mangkujati tersebut melarikan diri ke Malang yaitu untuk menghindari fitnah sebuah fitnah ya teman-teman sebuah fitnah yang akan terjadi di masa yang akan datang jadi beliau itu di tempat persembunyian tersebut di kawasan tersebut itu beliau melakukan siar keagamaan dan singkat lagi singkat cerita lagi teman-teman beliau wafat pada hari Selasa Wageh Robiul awal pada tahun pada tanggal 7 Juli 1616 dan dimakamkan disini teman-teman jadi menurut tradisi masyarakat setempat kebijaksanaan Mbah Mangkujati di masa yang lampau itu diakini masih berdua hingga detik ini teman-teman sampai detik ini jadi banyak-banyak berziarah-berziarah yang melakukan ritual atau memberikan doa kepada Mbah Mangkujati tersebut guys mantap keren jadi itulah cerita sedikit dari yang saya tangkap karena saya tidak tidak menemukan lagi data yang valid sehingga untuk biografi beliau yang lebih lengkap lagi saya nggak 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 mengerti ya teman-teman ya tadi kata bapaknya kata bapak kunci itu ke daerah sini ke daerah sini itu saya belum kesana teman-teman nanti di video selanjutnya saya akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang disampaikan oleh bapak atau tadi ya teman-teman ya oke buat teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih banyak dan sudah subscribe channel ini terima kasih banyak teman-teman buat teman-teman yang baru menonton video saya jangan lupa di like dan di komen ya guys ya dan di subscribe juga tentunya oke sekian dulu video dari saya kali ini yang berada di Mbah Makujati makam Mbah Makujati saya Helmy Maulana pamit undur diri dulu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan sukses buat kalian semuanya